Halo Malaysia, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, dan share. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera, berita terkini di petik teripada malaysiakini.com Polis panggil Ramasami ke Bukit Aman Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang 2, P. Ramasami, dipanggil untuk memberi keterangan kepada polis di Bukit Aman hari ini. Tindakan itu dibuat ekoran kenyataan yang dibuatnya mengenai isu hak penjagaan tiga anak seorang ibu tunggal, Lo Siu Hong, baru-baru ini. Saya berada di Kuala Lumpur untuk memberi keterangan. Saya ada janji temu di Bukit Aman katanya kepada Malaysia kini. Tanpa adun pirai itu lagi, polis mahu merekamkan percakapannya ekoran didakwa, membuat kenyataan berunsur provokasi dalam isu tersebut. Katanya kenyataan berkenaan disiarkan dalam Facebook dan hantaran berkenaan menyatakan kanak-kanak terbabit diculik. Peguam saya ada bersama-sama dan saya tidak ada apa-apa yang mahu disembunyikan tambahnya. Sekian berita sila layar oleh saya kini untuk mendapatkan berita yang lengkap. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera.